Intro Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallowstar episode 439-440 Atau episode 465-466 Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Pada episode sebelumnya diceritakan Kaisar malam bersama dengan Lufeng dan Harimau yang menusuk Ketiganya berencana untuk mendapatkan harta karun Di dalam menara pemorbanan, di wilayah utama Yanji Ini adalah jimat Kaisar malam membalik tangannya dan menghasilkan dua kristal Seperti batu segitiga dengan ukiran rumit pada mereka Ini agak mirip dengan batu giyok bumi Setelah kamu mengirimkan jejak rohmu, kamu akan menjadi tuannya Kata Kaisar malam Hanya dengan ini, kamu bisa memasuki menara Kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa masuk Ukiran ini diinfuskan dengan hukum antariksa dan hukum air Wow, sungguh misterius Kaisar Harimau yang menusuk tidak bisa menahan diri untuk mengatakan Ketika dia menerima jimat dan memeriksanya Luo Feng mengirim seutas energi roh ke dalam Dan segera menempatkan jejak rohnya Itu menyatu langsung ke kulitnya Jejak roh adalah jejak jiwa, tanda kehidupan Harimau yang menusuk juga menyimpannya Baiklah, ayo pergi Kata Kaisar malam Tiga prajurit dari perkemahan manusia langsung menghilang dari gua Dan muncul jauh di bawah tanah lebih dari satu triliun kem jauhnya Jauh di bawah tanah Luo Feng bisa merasakan udara yang melengkung Dan dalam sekejap mata, dia muncul di dalam gua gelap di bawah tanah Ini adalah, Luo Feng menatap benda besar yang terjebak di tanah di depan mereka Karena lumpur menutupi sebagian darinya, dia hanya bisa melihat beberapa ratus meter di depan Konstruksi besar memiliki pintu masuk bundar yang benar-benar tertutup Bahkan setelah triliunan tahun, itu masih tidak rusak seutuhnya Babata, pindai itu Kata Luo Feng Aku tidak bisa mendeteksinya Dan aku hanya mengambil lumpur dan batu dalam area 20 km Bahkan pemindai mini tidak bisa mendeteksinya Luo Feng terkejut Dia sudah lama mendengar bahwa menara tidak terdeteksi Dan bahkan energi dewa ksatria tidak bisa mendeteksinya Namun hanya setelah mencobanya Dia benar-benar merasakan kekuatannya Itu berada tepat di depan aku, namun energi dewa aku tidak dapat mendeteksinya Suara harimau yang menusuk melonjak ketika bergema Energi dewa aku hanya bisa mengambil lumpur dan batu di sekitar Namun aku bisa melihatnya tepat di depan aku Ini adalah menara pengorbanan yang misterius Kaisar malam tersenyum, tanpa berada di depannya Bahkan seorang ksatria tidak dapat menemukannya Menara ini adalah pangkalan bertahan hidup yang digunakan penduduk asli untuk melarikan diri Meskipun itu adalah alat melarikan diri yang penting, namun sangat misterius Seketika itu, Luo Feng melihat sesosok mayat di lumpur di depan Tingginya sekitar 2,6 meter Benar-benar seperti batu giok Dengan enam lengan, botak dan mengeluarkan energi yang menakutkan Ini adalah energi abadi Yang mampu bertahan triliunan tahun tanpa pembusukan Tentu saja ini adalah abadi Kekuatannya yang hebat Energi abadi ini memiliki energi dewa yang cukup kuat Dia haruslah seorang kaisar Harimau yang menusuk berjalan mendekat dan meliriknya Itu adalah seorang kaisar Kaisar malam memandangi tubuh itu dan tersenyum Menara ini dikelola oleh enam kaisar ketika mereka melarikan diri Mereka masing-masing memiliki satu jimat Dari kelihatannya, dia tidak menderita sakit ketika dia meninggal Luo Feng dengan hati-hati memeriksa tubuhnya Tubuh ini memiliki perasaan cemas Matanya terbuka lebar Namun dia baru saja mati seperti itu Itu hampir seperti dia mengalami kematian yang sangat mendadak Dia meninggal dengan sangat cepat Seorang kaisar sangat sulit untuk dibunuh Namun ketika dia meninggal, armornya benar-benar tidak rusak Jelas tidak ada pertempuran, kata kaisar malam Aku pikir, sekelompok besar ksatria dari empat ras puncak Menggunakan serangan jiwa mereka dan menyapu seluruh benua utama Ketika mereka menempa medan perang Oleh karena itu, semua kehidupan Di benua utama, benar-benar musnah Enam kaisar terbunuh seketika juga Luo Feng mengangguk Kaisar malam, harimau yang menusuk dan Luo Feng berdiri di luar pintu masuk Kami akan menunggu dengan sabar sama pi musuh datang Kata kaisar malam Mereka akan segera datang Luo Feng dan harimau yang menusuk duduk bersila di sana dan menunggu Setelah beberapa saat Tiba-tiba terdengar suara yang mendesing Seketika itu juga tiga sosok muncul Kaisar malam, kamu benar-benar tiba di sini dengan cepat Sebuah suara menusuk telinga terdengar Seekor makhluk ular bersisik hitam dan emas setinggi 3 meter muncul dengan mata kecil Bibir putih peraknya terbuka saat mengeluarkan tawa yang menusuk telinga Ini dua yang harus kamu bantu Brute ini pastilah kaisar harimau yang menusuk Baju besi dan sayap perak tidak pernah terlihat sebelumnya Ucapnya sambil melirik Luo Feng Biarkan aku memperkenalkanmu Tatapan kaisar malam mendarat di tiga prajurit dari kem musuh Aku, kaisar malam Aku kaisar harimau yang menusuk Suara ledakan kuat terdengar dari harimau yang menusuk Aku belum memiliki gelar kaisar Aku dipanggil yang Luo Feng memandang ketiga musuh Ada tiga dari mereka Luo Feng langsung mengenali Bahwa mereka berdua berasal dari Ras Ki Chang Dan yang lainnya berasal dari Kaisar Gold Chang yang terkenal di benua utama Yanji Dia terkenal Luo Feng tahu banyak tentang itu Namun dua lainnya Luo Feng tidak tahu apa-apa Karena ia tidak menghabiskan banyak waktu di benua utama Di antara dua prajurit Ki Chang Yang satu tingginya hampir 3 meter dan yang lainnya 1,6 meter Kami sudah memperkenalkan diri Ice Blade, bagaimana dengan sisimu? Kaisar malam berteriak Aku bernama Ice Blade Prajurit Ki Chang setinggi 3 meter itu tertawa aneh Kaisar Jam Ungu Kaisar Ki Chang setinggi 1,6 meter Yang tampak kurus berbicara Tapi suaranya sangatlah tajam Kaisar Chang emas, binatang besar ini Yang setinggi harimau yang menusuk dan memiliki ukiran buntur di wajahnya Dia berdiri di sana dan bersinar dengan listrik Energinya menekan kam manusia Namun harimau yang menusuk mengeluarkan energinya sendiri yang menakutkan Ruang itu tampaknya hampir berantakan Ada dua kubu Satu adalah manusia Dan yang lainnya adalah robot Tentu saja di pihak mereka Tidak satu pun dari mereka adalah Ras Otomat Sekarang kita sudah saling memperkenalkan Ice Blade berkata Ayo pergi Ayo pergi Kaisar Malam juga berkata Gold Chang pergi bersama dengan Jam Ungu dan Bila Es Sementara Luo Feng dan Harimau yang menusuk pergi bersama dengan Kaisar Malam Mereka semua menuju pintu masuk Sudah lama ditutup Namun ketika Ice Blade menyentuhnya Material yang tampaknya kokoh itu menjadi seperti cairan dan mengalir Ketika Ice Blade masuk Night Emperor melakukan hal yang sama Ada pun Luo Feng dan yang lainnya Karena ini adalah pertama kalinya mereka masuk Mereka sangat berhati-hati Aneh sekali Ketika Luo Feng menyentuhnya Pintu masuk otomatis mengalir Membuatnya merasa seolah-olah sedang melewati air Enam prajurit tingkat kekuatan Kaisar berdiri dalam jalur lebar 1 km yang luas Dengan pintu masuk di belakang mereka Mendapatkan harta tidak akan mudah Luo Feng menatap ketiga musuh Bila Es itu adalah seorang Kaisar tinggi Tingkat ancamannya tidak sebesar itu Namun Gold Chang adalah prajurit terkenal dari benua utama Dia harus memiliki kekuatan batas Kaisar Yang Night Ini akan merepotkan Harimau yang menusuk berkomunikasi Aku tidak berharap bertemu Gold Chang di sini Kaisar malam menatap Luo Feng dan Harimau yang menusuk Berkata, bila Es itu lebih lemah dariku Dia tahu bahwa tanpa membuat seseorang lebih kuat Dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu Menurut informasi yang aku kumpulkan Jam ungu itu harus menjadi Kaisar puncak Dan kalian semua sudah tahu Gold Chang Dia berada di batas Kaisar Batas Kaisar Mereka bertiga merasa stres Seorang Kaisar diurutkan sesuai dengan kekuatannya Biasanya dari rendah, tinggi dan puncak Tubuh Kaisar yang rendah biasanya mencapai sekitar 10.000 kekuatan penguasa sektor Seorang Kaisar tinggi mencapai sekitar 30.000 kekuatan penguasa sektor Namun Kaisar puncak mencapai sekitar 100.000 kali kekuatannya Dan 100.000 kekuatan penguasa sektor Itu adalah bentuk tertinggi Kaisar manusia Tanpa keajaiban Mustahil untuk melakukan terobosan Namun, di antara para Kaisar Ada orang-orang dengan teknik amplifikasi tubuh Seperti binatang bertanduk emas memiliki dewa dunia Dan transformasi dewa binatang bersama memperkuat Memungkinkan kekuatannya untuk menguatkan 20 kali Yang sejati telah memperoleh warisan umum dewa sebelumnya Tentu saja ada orang lain yang akan menerimanya Atau memiliki teknik amplifikasi sendiri Amplifikasi tubuh sangat sulit Level pertama transformasi bisgat hanya 2 kali Dewa dunia sangat kuat Itu adalah kombinasi dari teknik menelan binatang buas untuk diperkuat Tubuh bumi luofeng Dia hanya memiliki amplifikasi dewa binatang buas Karenanya dia hanya bisa memperkuat kekuatannya dengan sangat sedikit Sangat jarang bisa memperbesar bahkan 3 hingga 5 kali Ada pun warisan dewa Mereka terlalu langka Bahkan para ksatria berjuang untuk slot ini Sejumlah besar prajurit aliansi Hong semua berjuang untuk mereka juga Untuk mendapatkan satu biasanya berarti menghabiskan puluhan miliar elemen campuran Dan berutang banyak bantuan Itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh kaisar normal Karenanya, para kaisar biasanya disortir menjadi rendah, tinggi dan puncak Hanya sedikit yang memiliki teknik amplifikasi tubuh dan teknik amplifikasi jiwa Atau mereka menciptakan teknik puncak mereka sendiri Atau memiliki beberapa pertemuan ajaib Yang memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan batas kaisar Di atas itu, dengan segala sesuatunya ditambahkan bersama Barulah kaisar dapat memiliki kekuatan seorang ksatria normal Seperti Truyan Dan Gold Chang termasuk dalam kategori itu Batas kaisar hanya satu tingkat di atas kita Meskipun kita lebih lemah, perbedaannya tidak terlalu besar Kata kaisar malam Serahkan Gold Chang padaku Mata harimau yang menusuk berkilau dengan semangat juang Luo Feng menatapnya Harimau yang menusuk terkenal dengan kekuatan dan kekuatan pemberaninya Ia harus mampu menahan Gold Chang Sebenarnya kita memiliki keuntungan di dalam menara ini Itu yang Kesatria malam melihat sekeliling Jalur melingkar itu besar Tetapi memiliki patung kuno yang tak terhitung jumlahnya Yang mengeluarkan energi hukum Menara ini sangat misterius Seluruh strukturnya memiliki energi dewa di mana-mana Hampir seperti ruang terkunci di dalamnya Ini juga alasan aku tidak bisa begitu saja berpindah ke menara Teleportasi sangat kuat Seseorang bisa berteleportasi langsung ke kapal dari luar Jika menara pengorbanan terbuat dari bahan normal Kaisar malam bisa berteleportasi ke pusat dengan mudah Dengan penguncian ruang Kecepatan dan menghindari yang akan menjadi keuntungan terbesar kami Ditambah harimau yang menusuk dan aku sama-sama Kaisar Meskipun Gold Chang itu adalah batas Kaisar Level kami tidak terlalu berbeda Kata Kesatria malam Saat mereka berdiskusi secara diam-diam Kelompok lain melakukan hal yang sama Setelah beberapa detik Ayo masuk ke wilayah inti Kata Iceblad Ayo pergi Ucap Kaisar malam mengangguk Meskipun mereka berbicara dengan ramah Kedua belah pihak sangat berhati-hati Karena mereka perlu bekerja sama untuk memasuki area inti Maka mereka mempertahankan gencatan senjata Namun begitu mereka memasuki inti Dengan kedua belah pihak dari kem musuh Mereka akan bertarung untuk harta karun Hehehe Kaisar jam ungu menatap kelompok Luofeng Tatapannya tajam seperti pisau Luofeng juga memandang dengan dingin Kedua belah pihak tidak menyembunyikan permusuhan mereka Tidak ada yang bodoh Tidak perlu menyembunyikannya Mayat sangat banyak Luofeng dan yang lainnya berjalan di jalan setapak Itu satu kilometer lebarnya dan tiga kilometer tingginya Dan berliku tentang inti Meskipun seluruh ketinggian menara adalah puluhan ribu kilometer Panjang jalan setapak ini setidaknya ratusan ribu kilometer Mereka terkadang melewati aula di sepanjang jalan Mayat bisa terlihat di seluruh area tersebut Semua dari mereka adalah tubuh yang abadi Dan sisa tulangnya harus setingkat sektor Adapun tingkat domain penguasa dan alam semesta Apapun di bawah ini Mereka sudah lama membusuk menjadi nol Luofeng melihat banyak tubuh di sepanjang jalan Semua mayat ini mengalami kematian di tangan empat ras puncak Satria dari empat ras puncak mungkin tidak menemukan menara pengorbanan Namun mereka paling banyak menyembunyikan orang pribumi Itu tidak bisa menghalangi serangan jiwa Dengan sapuan seluruh benua Semuanya mati Bahkan para kaisar mati seketika Apalagi pakaian yang lain dan penduduk yang lebih lemah Yang, harimau yang menusuk berkomunikasi Luofeng memandang Pernahkah kamu memperhatikan bahwa semua mayat yang kami lihat Tidak memiliki ruang atau cincin dunia atau bahkan senjata Hahaha, Luofeng mengerti secara alami Kaisar malam dan Bila Es pasti melakukan pembersihan yang baik Mereka berdua memasuki jauh lebih awal Selain dari daerah inti Mereka telah menyapu seluruh menara dari segalanya Harta karun milik enam kaisar bersama dengan sejumlah besar kesimpulan Kaisar malam mungkin mendapat banyak dari itu Itu pasti membuatku gatal Kaisar malam, bagaimana koleksinya? Harimau yang menusuk langsung bertanya Aku hanya berhasil mendapatkan tiga mayat kaisar Masyarakat adat tidak bisa dibandingkan dengan manusia atau ras puncak Dan kaisar mereka jauh lebih miskin daripada kaisar normal Katanya langsung Masih mengeluh tentang itu Jawab harimau yang menusuk Mereka mengobrol secara mental sambil berjalan Kedua tim dengan cepat mencapai pintu masuk area inti Pintu masuk ini Luo Feng memandang bintang bertepi enam besar Enam tepi adalah jalur Masing-masing dengan diameter 10 meter Jalan setapak bersinar dengan cahaya di dalamnya Itu hampir seperti selaput yang mengelilingi setiap jalan Itu mengeluarkan sejumlah besar energi yang menakutkan Menurut informasi yang kami kumpulkan Kami berenam harus masuk dari semua enam jalur Kita harus bergegas melewati penghalang dan menempatkan jimat di sana Hanya ketika mereka ditempatkan di sana bersama-sama area inti akan terbuka Harta karun itu ada di dalam sana Kata kaisar malam Benar, Ice Blade mengangguk Setiap jalur memiliki banyak lapisan penghalang yang tidak bisa dilewati oleh pejabat normal Itu pasti sesuatu yang digunakan oleh penduduk asli untuk menghentikan generasi mereka selanjutnya agar tidak bergegas masuk Lapisan hambatan, kaisar jam ungu Rasti Chang menatap dengan dingin pada Ice Blade di sebelahnya Mendengus, dia berkata Ice Blade, apakah kamu bermain dengan aku? Energi yang diberikan jalur ini sama sekali tidak lemah Jika itu serangan khusus, apa yang akan terjadi jika kita mati? Jangan masuk jika kamu takut Harimau yang menusuk mendengus dingin Pengecut Luo Feng terus mendesaknya Ice Blade, para pelayan yang kamu yakin adalah pengecut Kaisar malam mengejek Sisi manusia mengejek mereka Itu membuat Gold Chang, Ice Blade dan Purple Clock mengerutkan kening Purple Clock melirik kelompok manusia dan mendengus dingin Tidak berbicara lagi Namun dari pandangan mereka Sudah jelas mereka berdebat secara mental untuk sementara waktu Luo Feng dan sisi manusia berkomunikasi diam-diam juga Aku sudah mencoba beberapa kali Relax, aku akan memimpin jalan masuk Kata Kaisar malam dengan percaya diri Aku memiliki sayap sawu dan baju besi jenderal Energi di sini tidak mungkin bisa membunuhku Terlebih lagi, itu hanya tubuh bumi Jika sesuatu terjadi, itu masih akan terkendali Luo Feng sangat percaya diri Kaisar malam, kami percaya padamu Harimau yang menusuk juga mempercayai Kaisar malam Setelah beberapa saat, setelah kedua belah pihak mengakhiri percakapan mereka Mereka tiba sebelum pintu masuk Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mungkin mereka mundur Masuk, kata kedua tim Sisi manusia mengikuti jalur sementara sisi lain masuk melalui yang lain Enam jalur, enam pejuang Layar air ini seperti membran Luo Feng mengepakan sayapnya dan menutupi dirinya Bergegas masuk Membran air dilewati, karena kekuatannya tidak dapat menghentikan kekuatan Luo Feng Dia terbang melewati banyak lapisan Meskipun setiap lapisan lebih kuat dari yang sebelumnya Tubuhnya memiliki lebih dari 10.000 kekuatan penguasa sektor Karena itu, ia dengan mudah mencapai akhir Ada dinding di ujungnya dengan slot segitiga di dinding Ini sepertinya cocok dengan jimat yang diterimanya sebelumnya Luo Feng melayang dan dengan lembut meletakkan jimatnya Seketika itu juga, jimat masuk dan ukiran di sekitar jalan semua menyala Dan ruang bergetar Segera setelah itu, suara yang sama bisa terdengar dari jalur lain Setelah beberapa saat, semua enam jalur bergetar Semua ukiran di dalam menyala lebih terang dan lebih cerah Adegan ini membuat Luo Feng dan yang lainnya menjadi guguk Harta karun seperti itu biasanya datang dengan risiko Bagaimana orang bisa mendapatkan hadiah tanpa bahaya Dan semua orang tahu, bahayanya tidak terlalu besar Karenanya, mereka berani mengambil risiko itu Meski begitu, tidak ada yang sepenuhnya yakin Dalam ruang kontrol inti menara Gambar tiga dimensi melayang di sana Melalui gambar ini, seseorang dapat melihat setiap bagian dari menara Tentu saja ketika Luo Feng dan yang lainnya baru saja memasuki menara Gambar mereka ditangkap juga Invasi Ras lain Sebuah robot automaton enam lengan yang terbuat dari paduan duduk di ruang kontrol Ini adalah robot yang mirip dengan penduduk asli Tapi itu adalah AI yang hidup Selama bertahun-tahun tak terhitung memandang menara Kemudian dia berevolusi menjadi AI hidup Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Karena ia menemukan invasi dari ras lain Seketika, segera berdiri dan melangkah melalui membran air di samping Membran ini adalah jalur menuju negara dewa Sama seperti jalur tetap yang dibangun di dalam negara Kekaisaran Gunung Naga Hitam Jalur tetap memiliki hubungan dengan jarak Semakin jauh jarak kedua ruang itu Semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan jalur Namun, semakin dekat itu, semakin mudah untuk mempertahankannya Bahkan tingkat abadi dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam bisa mempertahankannya Jalur di dalam menara pengorbanan ini adalah hal yang sangat sederhana untuk dibuat dan dipertahankan Kemudian AI muncul di dalam pegunungan yang luas di depan istana yang megah Memandang ke bawah dari atas, dia bisa melihat buramnya tempat tinggal Tak terhitung penduduk asli Yanji yang tinggal di negara dewa ini dan selamat Seketika itu, bayangan enam lengan berjubah emas muncul Itu adalah makhluk klan dari adat asli Tuan, AI tersebut berkata dengan hormat Bukankah kamu di menara? Mengapa kamu datang ke sini? Kata prajurit berjubah emas Tuan, menara telah diserang oleh prajurit ras lain Jawab AI, diserang Seketika itu juga matanya langsung berkilau seperti dua laser Menyebabkan ruang di sekitarnya bergelombang Setelah itu dia tertawa keras Menara pengorbanan Menara pengorbanan ras kita Berapa lama? Sudah berapa lama? Kami telah bersembunyi sejak selamanya Diam-diam selamat Melarikan diri saat kami ditemukan Dan berjuang di pintu kematian Kami akhirnya diserbu Akhirnya ada penyusup Prajurit itu tertawa keras Kaisar, semua berkumpul di sini Saudara ketiga Bawa mereka ke sini Prajurit itu langsung menggemparkan seluruh negara dewa Dalam waktu singkat Sebelas bayangan muncul di hadapannya Para pejuang ini semuanya memiliki enam lengan Seperti batu dan botak Mereka semua jelas dari ras yang sama Dan energi yang mereka berikan sangat kuat Mereka semua adalah tingkat Kaisar Tuan, kesebelas Kaisar semua memandang dengan penuh rasa Mereka ingin tahu pada prajurit berjubah emas Mengapa kamu memanggil kami Menara pengorbanan yang kita ambil saat itu Akhirnya telah diserang oleh prajurit ras lain Kata prajurit itu Kesebelas Kaisar semuanya bergetar kegirangan Setengah dari mereka pecah dengan gembira dan menangis Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak ras kita menghadapi kepunahan Dan para ksatria dijadikan sasaran oleh empat ras puncak Kami membentuk kelompok puluhan ribu dan melarikan diri Setiap tim mengambil warisan dan harta karun perlombaan Berharap untuk bangkit kembali Namun keempat perlombaan puncak itu terlalu cepat Hanya sedikit dari tim kami yang lolos Enam pemandu tim kami memimpin orang-orang ketika serangan datang Seorang Kaisar dipenuhi dengan air mata Seluruh tubuhnya bergetar Kami, bawahan, aman di wilayah inti Untungnya, adik lelaki ketiga kami pintar Dalam keadaan darurat, dia meninggalkan tanda Dan kami berteleportasi melalui negara dewa ke negara dewa itu Siapa yang tahu, bahwa ketika kita kembali ke menara Semua orang di sana sudah mati Enam pemandu semuanya meninggal di luar Tanpa enam jimat, kita tidak bisa mengakses harta karun di dalam Tanpa barang dan harta Meskipun kita memiliki orang yang tak terhitung jumlahnya di sini Di negara dewa, sulit untuk memelihara prajurit Tidak ada jimat, area inti benar-benar tertutup Bahkan jika kita berteleportasi ke wilayah inti melalui negara dewa Kita tidak bisa meninggalkannya Kami tidak berani kembali ke benua utama Yanji Tidak berani, kami tidak berani bertaruh Saat kami ditemukan, empat ras puncak akan bergegas untuk membunuh kami Dan kami akan menghadapi kepunahan total Sudah terlalu lama, Kaisar dengan kulit lusuh ini meneteskan air mata di wajahnya Tetapi matanya berkilauan karena kegilaan Akhirnya, akhirnya ada penjajah dari ras lain Mereka akan membawa jimat Dan kita akhirnya bisa mendapatkannya dan mendapatkan harta kita Akhirnya, kesempatan telah datang Prajurit berjuba emas berkata dengan serius Kaisar-kaisar lain semuanya memiliki kegilaan di mata mereka Di era kuno, sebuah tragedi besar menimpa penduduk asli benua utama Yanji Saat itu mereka semua adalah orang normal di alam semesta Dan mereka bahkan tidak memiliki sepuluh ksatria dalam ras mereka Melawan kekuatan dari empat ras puncak yang menempa medan perang Mereka seperti semut Para ksatria tahu bahwa mereka adalah target utama Secara alami peluang mereka untuk melarikan diri rendah Karena itu mereka dengan cepat membagikan harta mereka kepada orang-orang mereka Awalnya didistribusikan ke 100 tim kecil dengan 9.900 tim kecil lainnya yang bertindak sebagai umpan 10.000 menara memiliki tingkat yang berbeda juga 9.900 tim ini digunakan sebagai umpan meriam melawan empat balapan puncak Menggunakan energi khusus dari menara kurban untuk menyembunyikan sisanya dari pemindai dan riak ruang del Materi itu sendiri hanyalah rata-rata Sebenarnya, 100 tim warisan memiliki banyak perbedaan dari 9.900 tim kecil Tim warisan masing-masing memiliki 6 kaisar Tapi 9.900 tim normal hanya memiliki 6 pejabat total Harta karun di dalamnya juga berbeda 9.900 tim memiliki sedikit harta Tim warisan, mereka benar-benar harta karun Mereka dimaksudkan untuk benar-benar berhasil balapan akhirnya Dan tentu saja, menara yang luofeng dan yang lainnya masuki Memiliki 6 pemandu kaisar Dan itu adalah salah satu dari 100 menara warisan Di puncak gunung, angin hebat bergemuruh Kedua belas kaisar yang selamat saling bertukar pandang Saat mata mereka terbakar karena kegilaan Ayo pergi ke menara Kata prajurit berjubah emas Hmm, kesebelas dari mereka mengangguk Kedua belas kaisar dengan cepat melewati membran air Dalam ruang kontrol menara Prajurit berjubah emas terkemuka dan para kaisar lainnya berkumpul di dalam Dan AI muncul tepat di depannya Tuan, lihat Kemudian AI itu menunjuk ke gambar 3 dimensi Ini menunjukkan seluruh menara Mereka mengikuti jalur sekarang 6 individu Prajurit berjubah emas itu menatap tajam ke 6 orang yang jelas-jelas diproyeksikan Apakah itu mata emas kaisar bersayap malam? Bila es, kaisar chang emas, perak bersayap luofeng Mereka semua ditampilkan dengan jelas Ada manusia dan beberapa ras lemah Kata prajurit itu Benar-benar mensimulasikan energi mereka Seorang kaisar yang gemuk berdiri di samping diperintahkan Segera, ke 6 bayangan ditampilkan sebagai ketinggian Dan ukuran asli mereka bersama dengan energi mereka Dengan simulasi menara Setidaknya 10% dari energi mereka ditiru Para prajurit yang selamat semua memandang Kaisar gendut itu berkata dengan lembut Kenam ini, semua harus menjadi kaisar puncak Dengan barang-barang khusus Mereka mungkin bahkan lebih kuat Apa? Kakak ketiga, lebih tua Prajurit lain menatapnya Kakak ketiga ini adalah orang yang abadi Yang hati-hati saat itu Memindahkan mereka ke negara dewa Termasuk yang lain yang awalnya ada di sana Itu adalah satu-satunya cara untuk membuat rakyatnya tetap hidup Dia yang terkuat di antara kelompok itu Dan dia hampir tidak pernah ikut campur dalam urusan Orang yang biasanya mengelola semuanya adalah Prajurit berjubah emas Kakak ketiga, apakah kamu yakin Prajurit berjubah emas menatapnya Ya, aku, Kiyu Chika, tidak akan pernah salah Prajurit gendut itu tersenyum Dan kenamnya, harus dari dua kubu yang berbeda Meskipun mereka bergerak bersama Mereka adalah bermusuhan Kita masih memiliki kesempatan Bermusuhan, gumam prajurit berjubah emas Dan yang lainnya terus mengamati Dengan cepat menemukan sifat-sifat kecil Yang memungkinkan mereka untuk melihat Bahwa mereka berenam berasal dari dua kubu yang berbeda Ini adalah kesempatan kita Kiyu Chika berkata Namun, yang lemah tidak akan berguna dalam pertarungan ini Kakak ketiga, itu segera membuat beberapa kaisar rendah berteriak Puai adalah kaisar puncak Sementara Ladimo dan Menbu adalah kaisar tinggi Mereka bertiga termasuk aku akan menjadi empat yang terkuat Kakak laki-laki, kamu dan delapan lainnya harus kembali ke negara dewa Dia membuat keputusan Kamu tidak akan banyak membantu Dan pertarungan ini akan sangat berbahaya Kami tidak seperti ras lain dengan teknik yang kuat Ketika kami kehilangan warisan kami Kami kehilangan banyak teknik kami Kalian delapan masih harus memimpin ras kita Kembalilah untuk masa depan ras kita Dia menatap mereka Delapan kaisar rendah itu enggan Baiklah, ya, tetua Demi kelangsungan kelompok mereka Mereka akhirnya semua mengikuti perintah tetua Tetua, Tuan Dewa, kalian semua harus kembali Kamu harus bertahan hidup Ucap delapan kaisar yang merasa khawatir Tenang, kami akan mengirim warisan sejati kami kembali ke kelompok kita Kiyuchi Kamelambai, teruskan Delapan dari mereka berbalik dan pergi melalui membran air Hanya empat yang terkuat dan AI yang tersisa di ruang kontrol Orang-orang pribumi di benua Yanji dulu tinggal di suku mereka Kepala utama suku adalah Tuan Dewa Sedangkan yang terkuat adalah yang lebih tua Tetua bertugas memimpin suku sementara Tuan Dewa mengaturnya Saat ini keempat prajurit Yaitu, Tetua Kiyuchi Ka, Tuan Dewa Puai, Ladimo dan Menbu Dua kaisar puncak dan dua kaisar tinggi Musuh akan segera mencapai area inti Tetua menunjuk pada proyeksi Area inti memiliki harta karun Semua orang tahu bahwa itu dibagi menjadi dua kamar harta Dan satu kamar warisan Dua kamar harta memiliki semua jenis bahan mahal Senjata dan barang misterius Ruang warisan adalah akumulasi teknik Yang tidak terhitung dari ras kami selama bertahun-tahun Dengan mereka, kita akan bisa meneruskan teknik kita Kepada generasi selanjutnya untuk menghasilkan Lebih banyak prajurit, katanya Dua belas kaisar ras kita Mereka semua berasal dari era bencana Dan tidak ada yang dihasilkan setelahnya Ini terutama karena kurangnya teknik Untuk memelihara generasi selanjutnya Lagi pula, teknik yang kita tahu Hanya sebagian kecil dari seluruh koleksi balapan Tujuan pertama kami Untuk mendapatkan ruang warisan Dan teleport ke negara dewa Kata Kiyuchika Menunjuk ke dua kamar yang sedang diproyeksikan Dua kamar harta ini Satu harus dibuka oleh orang-orang ras kita Tapi kita sudah lama mendapatkan harta itu Namun ruangan lain mengharuskan Salah satu dari ras kami yang memiliki jimat untuk membukanya Dua kamar, satu dengan harta yang lebih sedikit dari yang lain Menurut apa yang aku tahu Ruang kedua memiliki harta puluhan kali lebih banyak daripada yang pertama Dia berkata Tujuan kedua adalah untuk membuka ruang harta kedua ini Tiga lainnya mengangguk Ketiga kamar memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam membuka Membuka kamar dengan jumlah harta paling sedikit adalah sesuatu yang sudah mereka ketahui Ada pun dua lainnya, satu memegang harta sedangkan yang lainnya memegang teknik Meskipun harta itu berharga, tekniknya lebih penting untuk sebuah kelompok Karena itu kita harus terlebih dahulu menggunakan semua kekuatan kita untuk mendapatkan ruang warisan Dia memerintahkan Jangan tergoda oleh harta karun itu Mereka mungkin bermanfaat bagi kamu tetapi mereka memiliki sedikit manfaat untuk memelihara generasi kita selanjutnya Semuanya, untuk ras kita Tetua yang mengerti Menbu dan Ladimo mengangguk Dimengerti saudara laki-laki ketiga Emas berjubah Puai mengangguk juga Baiklah, Kiyuchika mengangguk Kami memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kamar harta karun dan kamar warisan Bagaimanapun mereka harus diaktifkan oleh orang-orang kita Yang lain mengangguk Tentu saja kita tidak bisa berkelahi dengan mereka Saat kita menunjukkan diri, mereka akan bekerja sama melawan kita Dia menunjuk ke ruang harta pertama, yang telah mereka buka di masa lalu Kamar pertama ini, adalah tempat dimana aku telah merencanakan bagi mereka untuk melawannya Elder, tapi kita sudah mengosongkan ruangan ini Kata pria dengan ingin tahu Kita hanya perlu memasukkan beberapa hal Dia tersenyum, kotak harta yang kami dapatkan saat itu masih ada di tangan aku Itu hanya sebuah kotak, hanya bahannya yang berharga Aku akan meletakkan tiga kasing yang kami dapatkan di masa lalu Kasing kosong Ketika mereka menemukan kasus-kasus dan tidak dapat memindai dengan energi dewa mereka Bersama dengan beberapa pesan dari para tetua yang sudah meninggal Benar, benar, akan aneh bagi mereka untuk tidak bertarung Mereka pasti akan mengira kita semua mati dan tidak ada kehidupan lain di menara Kiyuchika mengangguk, bukannya kita pintar Hanya saja mereka tidak akan pernah berharap kita selamat Ingat, mereka tidak tahu kita ada di sini Dan itulah keuntungan terbesar kita Sampai saat terakhir, kita tidak dapat mengungkapkan diri kita Kita harus mengatur ruang harta karun pertama sekarang Dia dengan cepat meninggalkan ruang kontrol dan memulai rencananya Dia kembali setelah beberapa saat Di dalam ruang kontrol, keempat prajurit melihat semua yang terjadi Enam jimat Mereka memilikinya, intinya telah diaktifkan Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan setidaknya satu dari mereka Hanya dengan cara itu kita dapat mengaktifkan ruang warisan dan ruang harta kedua Enam jalur bergetar secara bersamaan Setelah berputar sebentar, jalur dibuka di setiap ujung Jalan mereka semua jelas Di daerah inti, Luo Feng hati-hati menutupi dirinya dengan sayap sawul dan masuk Akhirnya melangkah melalui jalur dan mendarat di tanah Itu adalah aula yang luas Gold Chang, Purple Clock dan Kesatria sudah berdiri di sana Yang, harimau yang menusuk juga mendarat Mereka berdua saling bertukar pandang dan berjalan ke Kesatria Malam Bila es, Chang emas, dan Jam ungu juga berdiri bersamaan Hati-hati, kita sudah berada di wilayah inti Meskipun kami harus mengandalkan kenamnya untuk masuk ke sini Sekarang tidak perlu lagi bekerja sama Pertempuran dapat terjadi kapan saja Kesatria Malam berkomunikasi dengan kelompoknya Yang, terutama kamu Tubuh abadi kamu paling terlemah di sini Bahwa Gold Chang sangat kuat Dia mungkin menargetkan kamu terlebih dahulu Dimengerti, Luo Feng mengangguk Gold Chang, Ice Blade, dan Purple Clock Yang jauh langsung menjadi tiga sinar cahaya dan terbelah menjadi dua Gold Chang terbang satu arah sendirian Sementara dua lainnya mengambil jalan lain Jelas mereka mencoba untuk sampai ke harta lebih cepat Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini Terima kasih kepada semua yang telah menyimak Sampai dengan akhir video kali ini Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe akur channel Semoga semuanya dimudahkan resekinya dan dilancarkan segala urusannya Juga disehatkan selalu setiap saat Dan terhindar dari segala penyakit Amin Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih